Intro Saat ini harga daging ayam masih terjangkau dan stok masih aman sampai menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2019 Untuk stok sembako lainnya juga masih tergolong aman dan tidak adanya kenaikan harga Di sela-sela kesibukannya, Kepala Dinas Perdagangan, Kooperasi, UKM dan Energi Sumber Daya Mineral atau KADIS DAKOP UKM SDM Muhammad Yosli menjelaskan bahwa untuk persediaan stok sembako aman terkendali Dimana untuk persediaan beras sendiri sekitar 2.000 ton dibulok Tahun Natal dan Ton Baru keadaan sembako saat ini Alhamdulillah terkendali dan harga pun tidak akan ada kenaikan Stok beras baru datang dari bulok itu 300, sekarang mungkin sekitar 2.000 ton lah 2.000 ton yang ada di tiap-tiap gudang yang baru masuk semalam dilaporkan itu bulok ada 300 ton Secara terpisah Gubernur Kepri Haji Nurdin Basirun menjelaskan bahwa selama perayaan Natal dan Tahun Baru Seluruh persediaan sembako di seluruh wilayah Kabupaten Karimun dipastikan akan stabil dan aman Namun ada beberapa komunitas seperti bawang dan sayur yang sedikit agak terhambat Saya ada cek pertama kesediaan sembako belum cukup Ya memang ada, tadi saya cek di pasar ada dapur bawang dan sayur Kalau 9-9 pokok lainnya kesediaan cukup dan harga masih stabil Jadi aman ya bang ya buat persediaan ini? Sementara itu salah satu pedagang daging ayam Desi mengatakan bahwa untuk stok daging ayam cukup aman dan harga masih stabil Yaitu kisaran 33 ribu rupiah per kilogramnya Kendati pembeli pun masih sepi untuk saat ini Untuk harga mungkin tak naik Angkatan, tak naik banjir Berarti masih stabil ya harga juga ya Terus yang untuk pembelinya sendiri disini masih ya? Pembelinya disini berturun lah tahun ini sepi Dengan stabilnya persediaan stok sembako di beberapa pasar di bumi berazam Masyarakat tidak perlu khawatir Karena pemerintah daerah sendiri telah menjamin untuk ketersediaannya Sehingga khususnya bagi masyarakat yang akan merayakan hari natal Dapat diselenggarakan dengan baik tanpa adanya hambatan Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau Ajis Molana melaporkan